Intro Halo and hi, a very good evening to you good people Welcome back to Entertainment News Dan kali ini ada saya Cesar Gunawan Yang akan membahas tentang sejumlah nama yang berhasil sukses Melalui media sosial dan juga berbagai hal unik yang ada di dalamnya Nah kalau berbicara mengenai media sosial ya Anda, saya, kita semua nih pasti tau Youtube Karena Youtube terbukti menjadi salah satu sarana efektif Untuk menunjukkan kemampuan setiap orang secara cepat dan juga masif Dan berikut ini kami punya informasi mengenai sejumlah nama penyanyi mancanegara Yang terkenal lewat media yang satu ini Maraknya penggunaan media sosial saat ini Sepertinya memang dimanfaatkan banyak orang untuk menyalurkan kreatifitasnya Saat ini media sosial seperti Youtube yang dapat dinikmati secara audiovisual Memang menjadi pilihan untuk menunjukkan bakat Baik itu menyanyi, mengaransi main lagu, dan masih banyak lagi Hal inilah yang nantinya memunculkan fenomena populer yang menghadirkan sebutan artis Youtube Sebutan ini sendiri dikarenakan mereka mampu membuat sebuah video yang diapresiasi oleh banyak orang Dan berikut kami telah merangkum beberapa penyanyi yang populer di Youtube Boys Avenue Berupakan sebuah band asal Florida yang terbentuk tahun 2004 silam Namun barulah di tahun 2006 mereka mulai dikenal setelah memposting video karya mereka Ataupun cover lagu melalui Youtube Lagu-lagu yang mereka cover mendapatkan respon yang sangat fantastis Hingga mencapai 10 juta viewers Lagu pertama yang mereka posting dibawakan secara akustik Yaitu Love Stone milik Justin Timberlake Umbrella milik Rihanna Viva La Vida milik Coldplay Dan masih banyak lagi Seiring berjalannya waktu di tahun 2009 Mereka akhirnya merilis album berdana mereka yang berjudul All You're Mean To Be Kemudian tahun 2010 mereka merilis album kedua yang berjudul All We Have Left Selain itu mereka juga sempat berduet dengan girl band Fifth Harmony Untuk meng-cover lagu Mirror milik Justin Timberlake Grup Acapella Pentatonix yang merupakan pemenang sebuah ajang pencarian bakat Juga merintis karirnya melalui Youtube Pentatonix dimulai saat tiga personil awal Chris Lee, Mitch Gracie, dan Scott memposting cover song telepon di Youtube Dan yang secara tak terduga mendapatkan respon positif Saat ini Pentatonix sukses merilis tiga mini album secara global Bahkan akun Youtube mereka telah mengumpulkan subscriber lebih dari 8,8 juta viewers Selanjutnya ada Alex Good Yang dikenal lewat cover song yang ia posting di Youtube Ia telah membuat cover lagu sejak tahun 2005 Dan memainkan sendiri alat musik seperti piano, gitar, drum, dan berbagai alat musik lain Barulah di tahun 2007 ia memposting video cover di Youtube Hingga saat ini akun Youtube yang bernama Good Music telah disubscribe lebih dari 2,3 juta viewer Selain itu ia juga pernah berkolaborasi dengan musisi Youtube lain Jika berbicara mengenai penyanyi yang terkenal melalui Youtube Beberapa waktu lalu reporter entertainment news Farah Bah sempat bertemu dengan Kurt Hugo Schneider Dan berikut hasil perbincangan Farah dan Kurt Hugo Schneider Check this out Dan pengguna, pelik yang menonton! Dan Pengguna, berbicara berbicara dengan keempat yang akan melihat video yang menonton entertainment dan menonton video ini sebagai dukungan dari khi saya telah menonton! Dan kami ingin mengetahui bagu Bagaimana kamu menutupkan YouTube perbetulkan? Menurutku bagu sebenarnya mereka terkini setelah kamu telah menonton sisi video di dalam 2018 Oh, man Saya melakukan channel di tinggal beradaan ke dalam keadaan I was majoring in math at the time, but really I was spending all of my time working in the studio and I was just like, you know, I want to post some music online. And yeah, I guess this channel YouTube was coming up and there were some of the cool kids were using it. So I was like, okay, I'll make a YouTube channel, put some stuff up there. The unique thing is that you actually hold a mathematics major, right? That's really cool. Do you think that, like, it affects you in any way when you're making music? Yeah, I'm not really putting that mathematics degree to use right now. Got it and then was just doing music and videos. You cover songs and you make your own music, right? Yeah. Like, do you have any difficulty doing that? Because you post a lot of stuff every single day. Yeah, totally. I think it's always just like a little bit of a challenge finding a way to be fresh and be new and be innovative. And, you know, I always try to bring something that's fresh and new. Even if it's a cover of someone else's song and they've heard it before, you know, doing it in a way that's totally different than what they've heard. The coolest thing is I've seen videos in which you used a non-musical instrument to make music. How do you do that? Oh, my God. That's the most fun part. I just did this video before leaving where, you know, I use a coin and a refrigerator door and, like, lots of things that people don't think of as musical instruments. But actually can make really musical sounds. How do you know that they would work? Well, most things make a sound. You can play with anything around you, you know, this table. Like, that could be the part of a beat. Uh-huh. If you like the sound of that. So, you know, you can make music with anything. So how do you combine this table thing with your cup or whatever you do, you know? It sounds, like, good, you know? Thank you. Like, when I'm doing this, it sounds weird. You get what I mean? Yeah, you just build it up, you know? It's like, well, maybe that could be one piece. And then to that, I'm just going to add a little. And then to that, you know, you might add, like, a snap or two or something. And last time I was in Indonesia, I got an unclean. And I haven't used it. Oh, really? I haven't used it in a video yet. Uh-huh. But I've got the meaning to do something with the unclean. Anyway, thank you so much for having me here. Oh, thank you. Thank you so much. Once again, happy birthday. Thank you. I appreciate it. I think we should go get an ice cream sometime. Ice cream. Let's do it. All right. All right. Thank you so much, good people, for watching. Bye-bye. See you, guys. Itulah beberapa penyanyi ataupun grup musik yang dikenal lewat aksi cover mereka di YouTube menurut Tim Entertainment News. So, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda salah satu penggemar mereka? Nah, berikut ini pun kami juga punya informasi mengenai seorang penyanyi asal media.